Sampai kepada derajat dia ditinggal. Aku tidak mengetahui orang yang meninggalkan hadisnya. Dan Abu Bakr ibn Abi Daud, anaknya Abu Daud Asijistani, penulis sunan, bahwa sebagian manusia mengatakan bahdalah adalah ibunya. Bahdalah Abu, bahkan bahdalah nama bapaknya. Maka oleh sebab itu dia dinamakan Ibnu Abi Nujud, karena bahdalah bapaknya kunyahnya Abu Nujud. Berarti Asim, Ibnu Abi Nujud, Asim, Ibnu Bahdalah. Dan dia mempunyai teman yang sebaya dengan dia dalam menuntut ilmu hadis dan Kiro'ah. Selain dari dia, siapa? Abu Bakr ibn Ayyaz. Dan keduanya belajar kepada Abu Ishaq As-Sabi'i. Maka berkata mempersaksikan Abu Ishaq As-Sabi'i, Ma'ro'aytu akro' min Asim. Berkata Abu Bakr ibn Ayyaz, mempersaksikan dari gurunya Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, Ma'ro'aytu akro' min Asim. Maka Abu Bakr ibn Ayyaz temannya dari Asim, meriwayatkan dari gurunya Abu Ishaq As-Sabi'i, berkata Abu Ishaq As-Sabi'i, aku tidak pernah melihat orang paling baik Kiro'ahnya. Dan dari para ulama yang terus terang menurunkan derajat mereka dari hadis yang sikoh, seperti Al-Uqayli Abu Ja'far, yang mempunyai kitab, Ad-Du'afa. Dia kata, kan lam yakun fihi ila su'il hifud. Bagiku dia itu orang yang hafalannya rusak. Maknanya, dari segi Al-Quran, tentu hafalannya mumtaz, imam. Membaca Kiro'ah, Kiro'ah yang dia baca. Kiro'ah Asim yang antum hafal semuanya. Beda dengan Kiro'ah Wars, beda dengan Kiro'ah Ya'qub Al-Hadrami dan yang lainnya. Kiro'ahnya dia sendiri. Dia hafal dan dia sebarkan. Namun dari ilmu al-hadith, kata Al-Uqayli, su'il hifud. Hafalannya rusak, hancur. Maka berkata Abu Hatim al-Razi, yang makruf dengan jarhi wa ta'dil, salihun. Maka dia orang yang pas-pasan. Mahaluhi indi, mahalus sidq. Salihul hadith. Walam yakun bidakal hafid, laisa mahaluhu an yuqol sikoh. Jelas sekali. Bahwa orang ini tidak masuk kepada orang yang derajatnya sikoh. Hafalannya kuat. Tidak. Tapi hafalannya pas-pasan. Itulah tadi. Karena banyak meroja'ah Al-Quran-nya, kurang meroja'ah hadithnya. Dan dia, kata Ibnu Hibban, dari para kurau yang meriwayatkan hadith. Maka, Imam Al-Hakim, An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadraq, mengatakan, Imam mutafak ala imamatihi fil-Quran. Wasairul ulum, idan farada bil hadith, lazimna qabulahu. Maka dia dari segi Al-Quran, sepakat imam. Namun jika dia berkesendirian di dalam hadith, mungkin kita menerimanya. Jika berkesendirian. Maknanya, dia saduk hasanul hadith. Berkata Imam Ahmad, Kana rojulan solehan, Qari'an lil-Quran, wa ahlul kufah yahtaruna kira'atahu. Maka asal, Asim Ibn Bahdallah, dia imam di kufah, di Iraq. Namun bagaimana sekarang bisa tersebar, sampai ke Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Islam, di Asia ini. Dan bahkan di Su'udiyah. Maka dulu kata Imam Ahmad, ahlul kufah, mengambil kira'ahnya. Wa ana akhtaruhah. Dan bahkan Imam Ahmad, memilih kira'ahnya, inilah dari penyebab, diantaranya, kenapa kira'ah Asim, Ayhafaz'an Asim, lebih terkenal, padahal dia asalnya dari kufah. karena Imam Malik, karena Imam Ahmad, yang ma'ruf dengan sunnah, dan kuduah, di dalam sunnah, memilih kira'ah. Imam Malik memilih kira'ah, Hafaz'an Asim. Maka disini pun menjadi pendalilan, bahwa permasalahan kira'ah, ikhtilafat yang ada dari Hafaz'an Asim, dengan Wars' an-nafe' dengan ad-duri an-il-kisai, itu sudah menjadi madhab yang popular di zamannya. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, aku lebih memilih kira'ah Hafaz, karena mudahnya, dan ringan. Tidak seperti Wars' yang susah. Wars' itu paling susah. Dari Antum yang pelajari, kemarin di surat Al-Fatihah, dan di surat An-Nas, dan di surat Ad-Duh'a, yang paling susah Wars. Banyak kawaidnya nakl, kawaidnya taklil, berkesendirian juga, dan kawaid-kawaid yang lain. Terutama mudud, yang panjang. Siap untuk membaca kira'ah Wars, menjadi Imam, siap nafas yang panjang. Karena maja'iz munfasil, mad wajib mutasil, mad badal, yang kita lewati, maka semuanya harus dipanjangkan. Maka kalau nafasnya pendek, baca saja Hafaz, daripada mendolimi, ayat yang dibaca. Namun jika, nafasnya panjang, dulu vokalis, atau, tukang renang, tukang lari maraton, bisa panjang nafasnya, tidak apa-apa mengambil Wars. Dan berkata An-Nasai, dari segi ilmu hadis, la'i sabihi ba'as, la'i sabihi hafid, dia tidak masuk kepada derajat Imam, dan hafalannya di sini pas-pasan. Dan berkata Ismail ibn Ulayyah, tukulli mafihi, kana sayi ul-hifad, waka'annak kulla, mangkana ismu ha'asim, sayi ul-hifad. Ini kata Ismail ibn Ulayyah, bahwa dia hafalannya rusak. Dan bahkan seluruh, yang namanya asim, itu hafalannya rusak. Dan Darukudni mengatakan, fi hafidihi syaih, hafalannya itu ada sesuatu. Dan Hamad ibn Salamah pun mengatakan, Al-Basri, Imam Al-Basri, temannya Hamad ibn Zaid, kholata asim fi akhiri umrihi, sebelum meninggalnya, dia el-zemer, istilah lain pikun. Dan berkata, Sukbah ibn al-Hajjad, asim ibn abin wujud, wa fin nafas mafiha, maka aku mempunyai sesuatu atasnya. Maknanya, hafalannya, tidak begitu baik. Dan berkata, Abdullah anaknya Imam Ahmad, asim ahabu ilayna, asim sahibu Qur'an, wa hamad sahibu fikir. Maka dia, membandingkan antara asim, dengan Hamad, ibn Salamah tadi. Bahwa asim bagi kami, mutkin di dalam Al-Quran Imam. Namun Hamad, dia fakih, muhaddis. Maka semua orang berbeda, jabatannya, tempatnya, ini muhaddis, ini ahlil Qur'an, yang merujuk padanya, kira'ah. Semuanya Allah berikan keutamaan-keutamaannya. Ada pun tadi ucapan, kebanyakan dari yang namanya asim, dia hafalannya rusak, juga ucapan Yahya ibn Said Al-Qaton. Di saat dia, ditanya tentang asim, maka dia katakan, asim ila wajatuhu rodi'ul hifub. Maka tidaklah asim ibn Bahdalah itu, hafalannya rusak. Dan berkata Yahya ibn Ma'in, la'isabil qawi fil hadith. Tidak kuat ilmunya di dalam hadith. Dan dikatakan di riwayat lain, dan dikatakan oleh Ya'qub ibn Sufyan, maknanya hadithnya guncang, dan dia bisa diambil hadithnya. Kesimpulannya, asim ibn Abi Nujud, banyak sekali periwayatannya di dalam hadith. Dan dia imam di dalam Al-Quran. Maka tidak apa hadithnya, sunnah afwan. Hadithnya suduq hasanul hadith. Maka hadithnya pas-pasannya. Tidak sikoh dan tidak do'if. Namun dalam permasalahan kiro'ah imam. Dan imam Ahmad mengaku bahwa, aku mengambil madhab kiro'ahnya. Tidak imam Ahmad mengambil, Ya'qub, Al-Hadromi, ataupun, Waras'an-Nafe' ataupun, Al-Duri'an-Nilkisai, tidak. Maka ini, keadaan asim ibn Bahdalah. Soduk, Hasanul Hadith, dan imam di dalam kiro'ah. Ada pun dari segi, perawiknya. Maksudnya, yang memashurkan riwayat asim, adalah, Hafaz. Dan siapa Hafaz yang mashur diulang-ulang, riwayat Hafaz an'asim. Man huwa Hafaz. Hafaz huwa ibn Sulaiman al-Asadi, al-Kufi. Maka diambil, oleh muridnya yang terkenal Hafaz, dari Kufah juga. Dan dia digelari dengan, sahibu asim. Ini murid, yang paling kuat dari asim. Maka dia di Tobakoh yang ke-8. Berarti dia, termasuk dari, itba'u tabi'in yang mutawasid. Maka dia, itba'u tabi'in yang mutawasid, mengambil guru dari asim, yang akhir dari tabi'in. Maka masih kurun al-mufardalah. Lalu apa kedudukan Hafaz ibn Sulaiman, al-Kufi, al-Asadi ini? Kabilahnya sama. Dengan asim, al-Asadi dan al-Kufi. Maka, insyaAllah tidak ada permasalahan, nepotisme, ataupun kebangsaan dan kesukuan. Oh ini Said al-Bandunji, murid-muridnya orang Bandung. Misalnya. Dan dia lebih menginginkan, diambil oleh orang-orang Bandung. Tidak. Bukan seperti itu. Namun kebetulan, sama-sama kabilahnya, al-Asadi, al-Kufi. Wallahuala mungkin, dekat untuk Hafaz ini, mengambil ilmu dari Kufah. Tidak pergi ke Madinah, jauh dan sebagainya. Maka dia hidup di Baghdad. As, di Baghdad, Kufah. Bagaimana kedudukan, dari segi hadis dan kira'ah. Hafaz an-Asim dari segi al-kira'ah, imam dia yang meriwayatkan dan menyebarkan dan mempopularkan, kira'ah asim. Maka Hafaz ibn Sulaiman al-Asadi al-Kufi, imam fil-kira'ah. Walakin matrukul hadith do'ifun jiddan. Makna do'ifun jiddan, dia sangat do'if. Bahkan datang riwayat-riwayat yang lain pun, tidak bisa mengangkat derajat, hafalan Sulaiman, hafalan Hafaz ibn Sulaiman ini. dikatakan oleh Imam Al-Hakim Abu Ahmad, Zahibul Hadis. Zahibul Hadis maknanya, hadisnya dibuang. Dan Al-Jurjani mengatakan, amatu hadithahu, amatu hadisihi, aman rawa'anhum, guayro mahfuduh. Maka hadis-hadisnya, tidak terjaga. Dan pengakuan dari Abul Hussein, ibn al-Munadi, tentang bagaimana kira'ah hafz, Maka disini menjelaskan, hafz mengambil kira'ah dari Asim. Maka dia datang kepada Asim Miroron, mengulang-ulang dari, apa yang dibaca oleh Asim. Maka seperti tadi, kira'ah Asim yang kita baca tadi. Alif la mara' Tilka ayatul kitabi wa quranim mubin. Kira'ah hafz ini, Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.